KORPUS DELITI Kita sebagai orang Kristen Kata firman Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan Kebenaran yang kita terima Ketika orang bertanya Jadi sebagai orang Kristen Kita harus bisa mempertanggungjawabkan imam kita Makanya kalau ada pertanyaan seperti ini Mengapa sewaktu di surga Allah tidak langsung menghukum Lucifer Dan pengikutnya yang memberontak Jangan jawabannya itu mah terserah Tuhan Itu mah rahasianya Tuhan Saya percaya firman Tuhan itu fair Kalau Tuhan punya rahasia Dan dia berkenan menyatakannya Pasti diberitahu Gak ada yang rahasia Kalau Tuhan berkenan menyatakannya Dan sebenarnya pertanyaan ini Bukan pertanyaan rahasia Pertanyaan ini sangat jelas di Alkitab Bahwa mengapa sewaktu di surga Allah tidak langsung menghukum Lucifer Dan pengikutnya yang memberontak Karena yang pertama Karena Allah itu Maha Adil Dan dia sangat konsisten Dengan tatanan yang dia buat Poin satu ini akan sangat jelas nanti di seminar Tapi minimal Bapak Ibu saya punya cara berpikir Siapa yang percaya Allah Maha Adil Sejak kekekalan sebelum dunia ada Bahkan sampai selama-lamanya Allah Maha Adil Kalau Allah Maha Adil Tidak mungkin dia menghukum setan pada waktu itu Tanpa melihat kemaha adilannya Saudara setan bisa saja Kalau langsung dihukum Sebelum dihukum dia bilang Tuhan gak adil Kok saya dihukum Saya perbandingannya siapa Bisa kan? Bisa kan? Tapi kalaupun Tuhan Waktu Iblis protes seperti itu Tuhan bilang Hah gak ada urusan masuk Itu Tuhan gak konsisten dengan diri Gak konsisten dengan tatanan Tuhan kita Tuhan yang cerdas Tuhan yang konsisten Katakan amin Itu Tuhan ya kita Penuh dengan aturan Dan dia konsisten dengan aturan Dia punya sifat-sifat Dia punya keberadaan Dan dia konsisten dengan keberadaan Beda dengan kita manusia Kadang-kadang berubah-berubah Tapi Tuhan gak Maha Adil Nah yang kedua inilah yang akan kita masuk Kepada pengajaran Mengapa pada waktu itu setan Tidak langsung dihukum oleh Tuhan Oleh Allah Karena Iblis dan pengikutnya Dapat dihukum Jika ada pembanding Yang dapat membuktikan Bahwa apa yang dilakukan setan Dan pengikutnya Salah Sekali lagi Alasannya yang kedua ini Sangat jelas Bahwa Tuhan Tidak bisa semena-mena Menghukum Iblis dan pengikutnya Kalau tidak ada pembandingnya Dan pembanding ini Harus bisa membuktikan Bahwa setan itu Salah Bapak Ibu Saudara Pengajaran ini luar biasa Saya pikir Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengerti Korpus delikti itu apa Jadi korpus delikti Kita-kita ini Tapi nanti akan saya jelaskan Nah Bapak Ibu Saudara Maka dari itu Kita lihat ke depan disini Bapak Ibu Saudara Bahwa Allah itu sangat konsisten Dan Iblis tidak dapat langsung dihukum Anggaplah Kita kan masih kontroversial Waktu itu Neraka sudah diciptakan atau belum Anggaplah Neraka waktu itu sudah diciptakan oleh Tuhan Betul? Anggaplah Sekalipun ada yang berpandangan Belum diciptakan Belum ada Ya sudah kita anggap saja Neraka sudah diciptakan tuh apinya ya Warna yang sangat megerikan gitu ya Anggaplah Neraka sudah diciptakan pada waktu itu Lalu Tuhan Membuang Iblis pengikutnya Langsung pada waktu itu Neraka Maka Allah tidak konsisten pada dirinya Kenapa? Dikatakan diwayo Allah menciptakan neraka Untuk Iblis Dan pengikutnya Tapi Setelah terbukti Bahwa Iblis dan pengikutnya salah Anggaplah Oh jadi Allah konsisten Dia ciptakan neraka Untuk Iblis dan pengikutnya Tapi Sesuai dengan Aturan mainnya Harus terbukti dulu Bahwa setan dan pengikutnya salah Yang nanggap Betul kan amin Nah tolong di klik Makanya Arti dari korpus Delicti adalah Orang-orang Yang dibandingkan Nanti dengan setan dan pengikutnya Sebagai alat bukti Bahwa setan itu salah Bahasa ini berasal dari Bahasa huku Nah jadi kita harus mengerti Bahwa Adam dan Hawa Diciptakan pada waktu itu Bukan hanya untuk Memenuhi bumi Beranah cucu Dan sebagainya Kalau hanya itu tujuannya Kok Iblis Diizinkan Tuhan Dilempar ke bumi Untuk merusak Rencana itu Betul gak? Tapi kan Tuhan Mengizinkan itu Untuk apa manusia Diciptakan waktu itu? Untuk menjadi Korpus delicti Untuk menjadi Alat banding Yang membuktikan Bahwa setan itu salah Itu tujuannya Kita kan taunya Manusia Diciptakan Agar Allah dapat Menyalurkan kasihnya Ya itu sedikit benarlah Tapi pertanyaannya Allah maha puasa gak? Ketakan amin Maha puasa Allah gak butuh kok Manusia untuk Menyalurkan kasihnya Tapi ada poin penting Kenapa pada saat waktu itu Manusia diciptakan Manusia pertama Harus menjadi korpus Delictinya tuju Tapi kita tahu Manusia gagal atau tidak? Coba buka 1 Korintus 15 Ayat 45 Silahkan Yang sudah lampat 1 Korintus 15 Ayat 45 Langsung dibaca Seperti ada Ketulis Manusia yang pertama Adam menjadi makhluk Yang hidup Tetapi Adam Yang akhir Menjadi Lohong hidup Adam yang pertama Hanya menjadi Makhluk hidup Dan gagal Menjadi Korpus Delicti Tapi Adam yang kedua Skor pada waktu itu Bapak Ibu Saudara Masih 1-0 Setan belum bisa Dibuktikan bersalah Karena manusia juga Ikut-ikutan Salah Tapi luar biasa Ada Kristus Yang adalah Tuhan Turun menjadi manusia Mengosongkan dirinya Dan menjadi sama Seperti engkau dan saya Dia taat sampai mati Dia buktikan di atas Kayu salib Dia katakan Sudah selesai Soalnya ngerti gak Kalau Yesus hanya datang Ke dunia Untuk menyelesaikan Masalah dosa Tadi saya katakan Alamah kuasa Kadang-kadang men Tunggu diampunin Kok dosa selesai Tapi kok harus Yesus juga yang turun Ke dunia ini Dia harus menjadi Korpus Delictinya Tuhan Yang membuktikan Bahwa setan Sama Skornya jadi berapa Satu Sama Setan terbukti Salah Oleh apa Kematian Yesus Dikai salib Filipi Pasal 2 Ayat 5 Sampai 8 Oh jelas Firman Tuhan itu Kalau menjelaskan sesuatu Tidak mungkin Abu-abu Sangat jelas Ini ayat Yang membuktikan Bahwa Yesus Dia Horpus Delictinya Tuhan Hendaklah kamu Di dalam hidupmu Bersama menaruh Pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Di dalam Kristus Yesus Kenapa ada perintah Seperti ini Agar kita bisa Meliru Korpus Delicti Yang berhasil Membuktikan Bahwa setan itu Sama Dan selanjutnya Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan apa Sama-sama baca Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Dan Mengambil rupa Seorang hamba Menjadi Sama-sama seperti apa Manusia Pak Kenapa Manusia harus dibandingkan Dengan Melainkan harus dibandingkan Dengan Manusia Karena baik Melainkan Maupun Manusia pertama Kedua-duanya Punya Kedua-duanya Bebas Mereka bisa memilih Untuk Taat kepada Tuhan Atau tidak taat Kedua Tuhan Baik setan Maupun manusia Bisa memilih Hal itu Termasuk Yesus Ketika dia dalam Posisi Dalam hakikannya Sebagai manusia Dia juga punya Keandang bebas Untuk memilih Apakah dia taat Pada Allah Atau tidak Tapi Alkitab Jujur mengatakan Dia mengosongkan diri Menjadi sama seperti manusia Dan dikatakan Di ayat ke-8 Sama-sama yang kuat Baca ayat ke-8 1, 2, 3 Dan dalam Keadaannya Sebagai manusia Ia telah Merendahkan dirinya Dan Saat sampai Bagaimana untuk Kedua Tuhan Tangan untuk Tuhan Yesus Yang sudah memberikan Keladaan Hakim Kepada kita semua Sebenarnya Kalau kita disingkapkan Kebenaran ini Maka ke-Kristen Kita akan Beruntung Itu kan Asal jadi Kristen Beragama Kristen Datang ke gereja Atau ibadah Melayani di depan Indahkan Tapi ada satu Kebenaran Yang bertahun-tahun Sulit sekali Disingkapkan Tapi siang hari ini Kita semua mendapatkan Kebenaran ini Sudah kita harus Meniru Apa yang Yesus lakukan Dia sudah berjuang Sampai akhir Kita juga harus Berjuang sampai akhir Lupa Bukannya sudah cukup Yesus saja Yang membuktikan Setan salah Kalau cukup Yesus Bapak-Ibu Sudah maka Tidak ada Ayat-ayat Yang menekankan Bahwa kita menjadi Korpus deliktinya Tuhan Saya kasih contoh Dua ayat saja Yang menjelaskan Bahwa kita harus menjadi Korpus deliktinya Tuhan Kita harus menjadi Pembanding Membuktikan Setan salah Tolong dikenik Sama-sama kita baca Di depan Wayu 12 Yang 11 Satu Dua Tiga Dan mereka Mengalahkan dia Stop Situ dulu Dia disini siapa Yang bilang Iblis Jangan ragu-ragu Dia disini Katakan Iblis Sama-sama baca Dan mereka Mengalahkan dia Yaitu Iblis Merekanya siapa Kita itu siapa Korpus deliktinya Tuhan Katakan Korpus deliktinya Korpus deliktinya Mereka yang Mereka yang tidak Mengasih Nyawa mereka Sampai Kedalam Mereka Sudara ini Calon-calon Korpus deliktinya Katakan amin Kenapa saya katakan Calon Nanti saya jelaskan Tapi ayat ini Setidaknya Menunjukkan Kepada Bahwa setan Terbukti salah Oleh mereka Yaitu Korpus deliktinya Tuhan Lihat dong Karang kiri Itu Korpus deliktinya Tuhan Katakan amin Dan ayat yang kedua Dikatakan Jadi Jika segala sesuatu Ini akan Hancur Secara demikian Siapa yang percaya Bahwa bumi ini Satu hari Akan berakhir Gak ada yang percaya Siapa yang percaya Ini akan jadi Lautan api Rusak Semua dunia ini Katakan amin Ini bukan tempat kita Tempat kita Di langit Baru Jadi Kalau dunia ini Akan hancur Sedemikian Lupa Rusak Sedemikian Lupa Betapa Suci Dan selenya Kamu harus hidup Yaitu siapa Kamu Korpus deliktinya Menantikan Dan mempercepat Kedatangan Tuhan Jadi begini Pak ayat ini Bilang kayak Ini Hari ini Kenapa Tuhan Belum datang Karena jumlah Korpus deliktinya Belum kenal Jumlah Korpus deliktinya Belum kenal Nah tapi Kalau ada orang-orang Yang menjadi Korpus deliktinya Tuhan Maka kedatangan Tuhan Dipecepat Siapa yang Percepat kedatangan Tuhan Apalagi kita Nih Ya Udah gak betah Tinggal di dunia ini Aduh Udah gak betah Saya Pengen cepat-cepat Saya pulang Tersudah Nah ayo kita Percepat kedatangan Tuhan Jadi Korpus deliktinya Tuhan Tuhan Untuk kerajaan Tuhan Yang nangkap Kebenaran Dikatakan Amin Nanti Silinar Makanya Harus Harir Supaya Kedal Menjadi Korpus deliktinya Nah tapi Menjadi Poin Pemberitaan Pada siang Hari ini Adalah ini Engkau dan saya Tidak bisa Menjadi Korpus deliktinya Begitu saja Engkau dan saya Harus melewati Proses Yang panjang Untuk menjadi Korpus deliktinya Tuhan Benar-benar Di satu titik Bahwa kita membuktikan Setan itu Salah Jadi kalau kita Dibandingkan Di hari penghakiman Nanti Terbukti Winter Beserta seluruh Jemansiensi Terbukti Seperti Kristus Terbukti Bahwa Membuktikan Senang salah Nah untuk Sampai titik itu Bapak ibu Tidak langsung Instan Ada proses yang panjang Proses itu Saya katakan Proses menaklukan Rasa takut Dan malu kita Proses yang Harus kita lewati Setiap hari Kalau kita mau Sampai kepada Korpus deliktinya Engkau dan saya Harus menaklukan Rasa takut Ketika engkau Menghadap Tuhan Ketika engkau Datang kepada Tuhan Atau rasa malu Ketika engkau Datang kepada Tuhan Dan rasa takut Dan malu ini juga Kita harus takutkan Ketika kita menjalani Kehidupan Selama Mohon maaf Mohon maaf Saya harus katakan Jujur Selama Kita tidak bisa Menaklukan rasa takut Dan malu ini Ketika kita datang Pada Tuhan Ketika kita menjalani Kehidupan Tuhan Percayalah Akan sulit bagi kita Untuk jadi Korpus deliktif Lu kok bisa pak Karena setan Sudah berhasil Setan Sudah berhasil Memberikan Rasa takut Di dalam Hati manusia Kejadian 3 ayat 10 Dikatakan Ia menjawab Ketika aku mendengar Bahwa engkau Ada dalam taman ini Aku menjadi apa Aku menjadi apa Takut Kalau hari ini Manusia lahir Sebentar lagi Anak saya lahir Kurang lebih Bulan Mei Waktu dia Oek Ada 4 ekspresi Yang ada Di dalam dirinya Rasa senang Rasa sedih Rasa takut Dan rasa Marah Jadi waktu dia Oek Di dalam dirinya Sudah dapat Perasaan ini Makanya ada satu film Itu film animasi Bagus sekali Di dalam otaknya Ada 4 jenis orang Orang yang suka Marah-marah Orang yang suka sedih Orang yang suka Takut Orang yang suka Senang Jadi Itu sudah Dari Oek Oek 4 ekspresi Itu sudah ada Di dalam diri manusia Tapi saya mau beritahu Sejak manusia Jatuh Di dalam dosa Setan Sudah berhasil Menaruh Rasa takut Dan malu Di dalam diri Manusia Dan itu Turun Temurun Bapak Ibu Saudara Turun Temurun Turun Masih ada Dalam diri kita Sampai hari ini Jadi Bapak Ibu Saudara Dan saya Kita harus jujur Kita masih ada Rasa takut-takut Kalau datang sama Tuhan Takutnya ini Belum saya definisikan Tapi kurang lebih Begini Banyak orang Kristen Waktu datang sama Tuhan Masih ada rasa takut Emang saya diterima Gitu sama Tuhan Emangnya saya layak Kalau datang sama Tuhan Bukan ada orang yang malu-malu Datang kepada Tuhan Untuk berbicara Berkomunikasi Bersekutu Karena apa Dia rasa Lihat dirinya Enggak layak Benar-benar Dan itu sudah ada Sejak dari kejadian Sebelum Waktu Tuhan Mencari Adam Adam bilang Waktu aku mendengar Engkau Aku takut Nah selain Takut yang seperti itu Dan malu seperti itu Manusia juga hari ini Punya rasa takut Dan malu Ketika menjalani Kehidupan Siapa disini yang khawatir Hari esok Itu nature yang sudah ada Sejak dari kejadian tiga Siapa yang malu-malu Ketika Komunikasi dengan seseorang Ketika malu Ambil di depan sini Rasa itu sudah ada Ribuan tahun lalu Dan siapa yang Siang hari ini Mau menaklukannya Katakan amin Padahal saya Sebelum jadi korpus delik Kita harus berhasil Menaklukkan rasa takut Dan malu Yang sudah dikatakan amin Siapa yang Menaklukkan rasa takut Dalam diri kita Rasa malu Ketika kita datang Sama Tuhan Katakan amin Jujur Jujur Siapa yang kadang Masih takut-takut Datang sama Tuhan Siapa yang masih takut Katakan amin Takutnya kan Tadi saya sudah jelaskan Tuhan Orang kayak gue gini Emang bisa mendengar Suara Tuhan Emang bisa datang Pada Tuhan Bersekutu Intim Emang bisa Itu rasa takut Dan malu Yang ada di dalam diri kita Tapi siang hari ini Kita akan taklukkan Bersama-sama Katakan amin Saudara Cara menaklukkan Rasa takut Dan malu Ketika kita datang Pada Tuhan Engkau dan saya Harus memastikan Bahwa hati Dan imanmu Datang kepada Tuhan Dengan hati yang tulus Dan iman yang teguh Saya mau beritahu Seperti ini saudara Penyebab utama Mengapa akhirnya manusia Pada waktu itu takut Ketika dia bertemu Dengan Tuhan Ketika Tuhan Datang kepada dia Atau ketika manusia Menghampiri Tuhan Dan datang kepada Tuhan Karena hati Manusia sudah rusak Maksudu katakan amin Hati manusia Sudah rusak Karena dosa Iman manusia Sudah rusak Karena dosa Itu yang menyebabkan Engkau dan saya Ketika datang Pada Tuhan Kita datang Dengan rasa takut Dan malu Hati kita sudah rusak Hati berbicara Cara kita memandang Tuhan Isi hati kita Sudah rusak Karena Ribuan tahun lalu Memang seperti itu Dan rasa malu itu Juga ada dalam diri kita Karena apa? Karena memang Ribuan tahun lalu Sudah seperti itu Kita rasa jijik Kalau mau ngadap Tuhan kita Orang jijik Kayaknya bisa Itu menghampiri Emang Tuhan Mau Menghampiri orang Seperti saya Bahkan tidak sedikit Orang Kristen Bapak yang saya perhatikan ini Bahkan tidak sedikit Orang Kristen Yang berpikir Dia sudah jadi Kristen Yang berpikir Kalau dia datang Kepada Tuhan itu Sama seperti bangsa Israel Datang kepada Allah Pada waktu itu Itu miskin sekali Kristen yang seperti itu Orang Israel Waktu datang Kepada Allah Pada waktu itu Dia harus dalam keadaan kudus Khususnya imam Untuk masuk Datang kepada Allah Dia harus melewati Beberapa tahap Pelataran Ruang kudus Lalu ruang Mahi kudus Zaman perjanjian lama Zaman bangsa Israel Bertemu dengan Allah Nah itu dipahami Sama orang Kristen Pada hari ini Ini orang Kristen Tidak mengerti Sudah pasti tidak mengerti Disininya sudah rusak Hati sudah rusak Iman sudah rusak Tambah orang kayak gini Takut menghampiri Tuhan Gak mungkin orang kayak saya Diterima Tuhan Orang bangsa Israel Imam aja bisa mati Kalau dia dalam keadaan berdosa Itu Tapi kita harus baca Satu ayat Dan melalui ayat ini Kita mengubah Hati dan iman kita Sehingga benar Kita berani Menghampiri Allah Lihat Ibradi 10 Ayat 19 sampai 21 Kita harus baca Sama-sama ayat ini Ini yang bagus sekali Yang jelas sekali Di Alkitab Hanya saja Karena kondisi hati Dan iman kita sudah rusak Makanya Kita kurang percaya Tapi siang lagi Kita harus taklukkan Rasa malu Dan takut itu Melalui kebenaran ini Sama-sama kita baca Ayat 9 Ibradi 10 Eh bukan 10 ya Ayat 19 Ayat 19 Sorry Ayatnya 19 Bukan 9 Kita baca Satu Dua Tiga Jadi Saudara-saudara Oleh darah siapa Yesus Kita sekarang penuh Keberanian Dapat apa Masuk ke tempat kudus Jadi kalau cara berpikir Kita isi hati kita Ketika kita datang Pada Tuhan Menyamakan diri kita Seperti bangsa Israel Makanya kita takut Dan malu Oh kita ini Bukan bangsa Israel Bapak ibu saudara Katakan saya pengikut Kristus Saya pengikut Isa Al-Masih Dan Isa Al-Masih Sudah mati Buat kita Darahnya tercuran Sehingga kita Bisa berani Datang mengampiri Tuhan yang berani Tepuk tangan Untuk keberanian Tepuk tangan Yang macam Tanah berani Tepuk tangan Yang tercuran Jadi buat apalagi Kita takut Dan malu Menghampiri Allah kita Kalau oleh darah Yesus Sudah jelas Kita bisa masuk Ketempat kudus Kalau dulu harus Dari peraturan Ruang kudus Ruang maha kudus Sekarang bisa langsung Masuk Ketempat kudus Dengan perlu Keberanian Tidak ada rasa Takut dan malu Ini kebenaran Tidak sampai disitu Dikatakan Karena ia telah Membuka Jalan yang baru Dan yang hidup Bagi kita melalui Tadir Yaitu dirinya sendiri Jadi kalau kita hari ini Merasa berani Menghampiri Allah Karena kita ganteng Cantik Kaya Berprestasi Itu udah salah Itu udah rusak Itu udah gak Kudus Tapi kalau kita masuk Dalam ruang maha kudus Bertemu dengan Allah Kalau bukan karena Yesus yang membuka Tabir itu Tidak mungkin Saya bisa menghampiri Kau ya Bapak Masuk dengan hati Seperti itu Karena Tidak mungkin Tidak diterima oleh Bapak Itu masuk dengan Cara yang benar Datang pada Tuhan Dengan cara yang benar Hati kita Sudah terlalu rusak Pikiran kita Sudah terlalu rusak Tapi siang hari ini Kita harus tak luka Katakan amin Rasa takut dan malu itu Harus tidak ada lagi Dalam diri kita Ketika kita datang Pada Tuhan Dia sudah membuka tabir Dan kita Mempunyai seorang Imam besar Sebagai Kepala Rumah Allah Saya waktu itu Kebenaran ini ya Jujur Tuhan di hati saya ini Ada rasa pici Ada rasa dengki Ada rasa iri Ada rasa sombong Amarah Kau tahukan Tuhan isi hatiku Tapi Tuhan bilang Aku yang menjadi Perantara Lalu bagaimana Tuhan isi hatiku Yang seperti ini Ayat selanjutnya Kita baca sama-sama Satu Ayat dua Satu Dua Tiga Karena itu Marilah kita menghadap Allah dengan apa Hati yang Tulus ikhlas Dan apa Keyakinan iman Yang teguh Oleh karena hati kita Telah dibersihkan Dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita Telah dibasuh Dengan air yang beruntung Jadi sekalipun Bapak Ibu Saudara Di hati kita Masih ada Titik ya Masih ada titik Yang belum bersih Di hadapan Tuhan Tuhan sanggup Membersihkannya Ketika kita datang Pada Tuhan Kita jujur Dengan hati yang Tulus Tuhan Tapi ini masih Pendosa Tuhan Tapi jangan Cuma penyesal Orang yang menyesal Belum tentu bertobat Tapi orang yang bertobat Sudah pasti menyesal Jadi datang Dengan hati yang Tulus Kita sadar Kita banyak Kekurangan Banyak kesalahan Tapi ada satu Komitmen Tuhan aku mau Berubah Aku mau Diubahkan Memang hatiku Masih picik Iri hati Amarah Dan kisombok Tapi aku masih Mau datang kepada Tuhan Karena Kristus Sudah menjadi Perantara Dan aku Memersebutu Dengan Tuhan Saudara Baca perjanjian baru Yesus Selalu melihat Orang-orang Yang datang kepada dia Orang-orang yang menyesal Dan Selalu dia terima Tapi perhatikan Alintauran Dan orang Faris yang Begitu keras Yang begitu Munafik Kalau Yesus Katakan Yesus Tidak terima Bahkan ketika Mereka mempersembahkan Korban Percuma Persembahan Itu yang Yesus Katakan Tapi jemaat Siap-siap Saya tahu Bapak-bapak punya hati Yang tulus Semua Dari macanya Itu kelihatan Orang tulus Coba lihat Kanan-kirinya Itu orang yang Tulus Oh iya Makanya Waktu kita Menyembah Memuji Tuhan Bersama-sama Disini datang Kepada Tuhan Tuhan berkenan Hadir Jauh-jauh Dari Cikalo Dari Korea Kupo area TKE TCI Tapi ke tempat ini Jauh-jauh Tuhan aku Bersebuti dengan hati Itu gak mudah Gak mudah Hari minggu Orang bisa Seenaknya Menggunakan waktu Kita mau datang Ke tempat ini Tuhan aku Beri waktu Tuhan Cuma dua jam Di gereja Duduk diam Mendengarkan firman Aku mau dengar Hati yang tulus Tepetang Menjemaat Sia Kalau kita bisa Menaklukkan rasa takut Dengan cara Seperti ini Gak lama lagi Badan saya jadi Korbus deliktinya Tuhan Katakan Amen Jadi jangan bilang lagi Tuhan Kalau hati saya Seperti ini Saya takut Tuhan tidak menerima Bahkan Tuhan Membenci saya Jangan katakan Seperti itu Lagi Dada Kalau kita dalam Keadaan hati Tidak benar Hati yang Mungkin Berapa-berapa Suatu yang Menyakiti Datanglah Dengan penuh Penyesalan Dengan pertombatan Penuh Tuhan Pasti menerima Kita Tapi orang Kalau dia menyesal Nangis Keluar air Dari kanan Kiri depan Lagi Kalau gak punya Hati yang bertombat Tapi jemaat Sien-sien Hebah Kadang aku denger Kesaksian Saya lagi dihajar Tapi saya bertombat Nah itu yang paling Tentik Dan datanglah Dengan iman Yang teguh Iman disini Berbicara Mengenai penundukan Diri kita Kepada Kristus Kadang kita Malu jadi orang Kristus Kadang kita Malu bersekutu Dengan Tuhan Berkomunikasi Dengan Tuhan Malu jadi orang Kristus Karena jujur saja Iman kita Belum iman Yang menundukan diri Kepada Kristus Tapi kalau kita Punya iman Saya menundukan diri Kepada Kristus Bapak itu Memandang kita Oh ini Pengikutmu Anakku Iya Bapak Diterima Makanya Gereja ini Membawa kita Untuk jadi Korpus delikti Untuk punya pikiran Perasaan Kristus Untuk punya Karakter Kristus Untuk punya Kodrat Ilahi Supaya Ketika kita Menghadap Bapak Bersekutu Dengan Bapak Kita Kedapatan Benar-benar Ini Pengikut Yesus Yang sejati Enggak amin Katakan amin Jadi jangan malu lagi Doa ke depan Doa makan Apalagi Enggak usah malu Tinggal ngomong Kok ngomong Sama Tuhan Malu Kenapa Karena hati Dan pikiran kita Iman kita Sudah terlanjur Makanya kita Harus Menatuhkan Kebenaran Ini saya yakin Dan percaya Bapak Ibu Surah Kebenaran Yang mengubah Seharusnya Ibrani 10.19 Sampai 21 Ini Inilah Solusi Yang terbaik Ketika kita Datang Kepada Tuhan Pak Bisa gak Langsung Punya hati Yang tulus Bisa gak Kita punya Langsung Iman Yang teguh Oh Tidak Prosesnya Panjang Dataran Amin Prosesnya Panjang Makanya Allah disebut Allah yang Maha Sabar Panjang Kemurahannya Dia tumbuh kita Saudara Sampai kita punya Benar-benar Hati yang tulus Di proses Setiap hari Sampai kita punya Iman yang uni Di proses Setiap hari Sampai nanti Jadi korpus Delicti Saudara Saya kadang Mengalaminya Peristiwa Dimana Saya gak lagi Terkonek Dengan Dalam pengertian Saya lagi Saya siapkan Waktu Untuk bersekudu Nah Tapi kadang Lagi dimanaku Tiba-tiba Saya bisa Tung Nyambung Sama rohnya Tuhan Kok bisa Saudara Saya Waktu Waktu-waktu Nyalamin Seperti itu Gak instan Dulu kan Kayaknya kita Datang sama Tuhan Itu susah Sekali Tapi kalau ini Sudah jadi Gaya hidup Kita Dimanapun Dimanapun Kok bisa Terkoneksi Dengan Tuhan Apalagi Apalagi Ini catatannya Apalagi Kalau Kau sediakan Waktu khusus Datang Sama Tuhan Rasa takut Dan malu Berubah Jadi apa Rasa Hormat Dan rasa Tau diri Kalau kita Sediakan Waktu khusus Bersekutu Dengan Tuhan Datang Sama Tuhan Hormat Bukan takut Tapi hormat Tuhan Aku hormat Datang Seperti Aku menghadap Raja Menghadap Bapak yang Agung Dengan penuh Hat yang Tau diri Jadi rasa Takut Dan malu Ini Berubah Menjadi rasa Kagung Sama Tuhan Makanya Tadi saya Katakan Sudah Mari kita Takutkan Rasa takut Dan malu Kita Biar diganti Jadi rasa Hormat Rasa yang Jadi anak Tau diri Datang Sama Tuhan Dimulai Dari mana Dimulai Dari Kodan saya Datang Dengan hati Setiap Kali kita Datang Datang Dengan hati Yang Tulus Dan hati Yang Penuh Dengan Iman Katakan Amin Haleluya Yang kedua Bagaimana Cara Menaklukan Rasa Takut Ketika kita Menjalani Kehidupan Ini yang penting Juga Karena hidup ini Tidak berbicaraan Yang berhubungan Kita dengan Tuhan Tapi setiap hari Kita ketemu Dengan orang Setiap hari Kita berdagang Berbisnis Sekolah Di rumah Dimanapun kita ada Kita sedang Menjalani kehidupan Dan tahukah Saudara 80% Orang Punya Rasa Takut Dan malu Ketika dia Menjalani kehidupan 80% Orang Di dalam dirinya Ada rasa takut Dan malu Bagaimana Menjalani kehidupan Dan saudara Tahu Dari mana 80% Itu Ada di dalam Diri manusia Rasa takut Dan malu Itu Dari Masa lalu Yang buruk Jadi orang Kalau kita lihat Hari ini Ya Pesimis Banget Gimana kok Dagang Susah Gak akan maju Ketemu orang Diajak Bicara Ada orang Yang melihat Hari esok Kira-kira Saya makan Nanti keluarga Saya diberkati Sudara Dalam diri kita Ada 80% Hati yang takut Dan malu Seperti itu Dan itu Datangnya Dari masa Lalu kita Yang buruk Siapa yang tahu Hitler Di sini Yang kumisnya Kayak Joe John Jahat Jahat Ya Hitler Jahat Dua juta Lebih Kalau saya tidak Salah Dua juta Lebih Orang Yahudi Dia bunuh Ada peristiwa Namanya Peristiwa Holocaust Itu peristiwa Dimana Satu Kelompok Orang Yahudi Dimasukkan Dalam Sebuah Huda Mungkin Lebih Besar Hari ini Mepet Mepet Kayak ikan teri Yang mesinnya Bisa puluhan Ratusan Dilepas Dan gas Beracun Mati Begitu cara Dia menghabisi Orang Yahudi Nah Dari mana Datangnya Kejahatan Hitler Itu Saudara Apa Dia tiba-tiba Jadi penjahat Yang sadis Seperti itu Tidak Datangnya Dari rasa Takut Dan malu Hitler Kalau orang Yahudi Memimpin Atau Menguasai Dunia Dia takut Kalau Orang Yahudi Nanti Menguasai Dunia Dan Dia malu Kalau Orang Yahudi Yang menguasai Dunia Dia malu Buatnya Malu Malu Nah Dari mana Datangnya Rasa takut Dan malu Hitler Dari Masa Lalu Yang Buru Jadi Hitler Itu Punya Suara Ayah Darah Yahudi Dan Memperlakukan Dia secara Tidak Baik Makanya Dia benci 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 Dan Dia benci Sekali Orang Yahudi Jadi Kalau ada Rasa Takut Yang Berlebihan Dalam Diri Kita Ada Rasa Malu Yang Berlebihan Dalam Diri Kita Percayalah 80% Hal itu Disebabkan Saudara Oleh Masa Lalu Kita Yang Merugi Dan Nanti Saya Mau Beritahu Kebenaran Ini Kita Tidak Bisa Dengan Berani Menjalani Kehidupan Ini Dengan Penuh Semangat Dengan Penuh Kerja Keras Kalau Masih Ada Rasa Malu Dan Takut Yang Seber Karena Itu Selesaikan Masa Lalu Kita Di Hadapan Tuhan Jangan Pernah Simpan Masa Lalu Kita Orang Itu Saudara Kalau Simpan Masa Lalu Itu Jadi Masa Lalu Kalau Menyimpan Masa Lalu Menjadi Masa Lalu Jadi Masa Saudara Berapa Waktu Lalu Kita Diskusi Kenapa Ada Seorang Ibu Yang Tiba-tiba Digugat Cerai Oleh Suaminya Alasan Pengecara Mengugat Karena Istri Seringkali Kedapatan Berjalan Bersama Seorang Pria Dan Pria Itu Dalam Mantan Nya Dan Itu Berjalan Selama Berapa 7 Tahun Waktu Yang Panjang Kalau Kalau Anggaplah Peristiwa Ini Benar Ada Satu Analisa Saya Seperti Ibu Ini Ibu Ini Belum Move on Dari Masa Lalu Mungkin Saja Mungkin Saja Dia Tidak Jujur Pada Suaminya Tentang Masa Lalu Kalau Dia Masih Cinta Kepada Mantannya Atau Waktu Dia Jujur Kepada Suaminya Suaminya Malah Marah Marah Buat Apa Saya Ceritakan Suami Malah Suaminya Di hatinya Sesungguhnya Adalah Setakut Dan Malu Yang Disebabkan Dari Masa Lalu Yang Buru Itu Amat Dia Dia Belum Move on Dari Mantannya Sehingga Di Satu Titik Saudara Ya kan Mungkin Pada saat Dia berantem Sama Suami Pas Mantannya Lepon Seperti Angin Segal Dari Surga Ya Lagi Butuh Pundak Ya kan Saudara Saya Mau kasih Tapi Kalau Peristiwa Ini Benar Dan Ini Bisa Terjadi Kepada Kita Dalam Kasus Yang Berbeda Iblis Selalu Mempunyai Celah Untuk Masa Lalu Kita Dan Kalau Kita Tidak Selesaikan Dia Bisa Masuk Begitu Saja Dan Menghancurkan Masa Depan Kita Kalau Kita Datang Tuhan Kau Tahu Masa Lalu Aku Lahir Keluarga Broken Home Aku Lahir Dalam Keadaan Seperti Ini Seperti Itu Tapi Aku Datang Kepada Tuhan Balut Aku Dengan Kasus Bunuh Yang Matah Tidak Pernah Dibiarkan Terbulah Semu Yang Padahal Tidak Dibiarkannya Udah Tuhan Kita Tuhan Yang Dasyat Kata Kenapa Tuhan Waktu Kita Datang Kepada Dia Dia Memberikan Penulian Masalahnya Mau Nggak Kita Selesaikan Masa Lalu Kita Masalah Kita Hari Ini Kita Takut Menghadapi Hari Esok Jangan Jangan Di Masa Lalu Kita Pernah Ditakut Takutin Orang Orang Kayak Kamu Dari Wajahnya Orang Yang Penuh Kutuk Siapa Bilang Yesus Sudah Mati Buat Buka Dan Saya Kata Nggak Merah Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok Sebab Dia Hidup Kutah Gentar Karena Kutah Dia Pegang Hari Esok Hidup Jadi Berarti Sebab Yesus Hidup Makanya Jangan Jadi Orang Gampang Khawatir Gampang Kecewa Gampang Sakit Hati Berhenti Itu semua Berhasil Dari Masa Lalu Gampang Menyalahkan Tuhan Bahkan Karena Kita Semangat Ketika Kadaan Semua Baik Dan Kita Menjadi Lesuh Ketika Kadaan Tidak Baik Berhenti Karena Semua Itu Berasal Dari Masa Lalu Terbukalah Kepada Tuhan Dan Orang Orang Terdekat Kita Maka Kita Bisa Mengelesaikan Masa Lalu Dan Rasa Takut Rasa Malu Lama Kelamaan Lama Kelamaan Kita Jadi Orang Kristen Luar Yang Bebas Tarik Nafas Pun Lega Pandang Orang Pun Kita Dengan Penusuk Cita Nah Yang Kedua Saudara Berhentilah Untuk Mengharuskan Yang Tidak Harus Saudara Tahu Tadi 80% Orang Punya Rasa Takut Dan Malu Ya Dikarenakan Masa Lalu Yang Buruk Tapi 20% Orang Punya Rasa Takut Dan Malu Itu Dikarenakan Dia Mengharuskan Yang Tidak Harus Sekali Lagi Memang Sedikit Presentasenya Tapi Ini Juga Bisa Bahaya Buat Kehidupan Kita Kalau Kita Mengharuskan Yang Tidak Harus Saudara Ada Yang Membuat Orang Takut Dan Malu Dan Penyebab Takut Dan Malunya Ini Saudara Karena Dia Membandingkan Dirinya Dengan Orang Lain Saya Sebut Dulu Yang Pernama Sakit Orang Itu malu Takut Kalau Sakit Ini Walaupun Dari Nomor Satu Tapi Yang Paling Tinggi Itu Skornya Di Bawah Yang Pertama Sakit Orang Sakit Dan Malu Kalau Sorry Orang Malu Dan Takut Kalau Dia Sakit Apalagi Ketika Dia Membandingkan Dirinya Dengan Orang Lain Dia Lebih Sehat Lebih Gagah Dan Sebagainya Mulai Tambah Rasa Takut Dan Malunya Yang Kedua Adalah Miskin Miskin Harta Nah Ini Ketakutan Ini Ada Di Dalam Rasa Malunya Ada Dalam Orang Ketika Dia Miskin Harta Apalagi Ketika Dia Membandingkan Diri Dengan Orang Lain Yang Punya Harta Lebih Banyak Hati 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 Ibu Ibu Jaman Nau Di luar Sana Banyak Sosialita Kalau Kita Bergaul Sama Orang Orang Seperti Itu Kita Yang Tampil Percaya Diri Karena Bergaul Sama Ibu Ibu Seperti Itu Waduh Tas Tanya Harga Ratusan Juta Tas Saya Perpuluhannya Juga Banyak Jadi Mind Ketiga Penderitaan Penderitaan Apalagi Ketika Dia Membandingkan Dirinya Dengan Orang Lain Yang Tidak Menerit Yang Keempat Kematian Kenapa Kematian Ada Orang Orang Ya Ada Orang Orang Yang Membandingkan Dirinya Dengan Orang Lain Tentang Cara Matinya Kalau Cara Matinya Naik Pesawat Terus Jatuh Meledak Mati Aduh Gak Keren Takut Saya Manusia Kalau Ada Keluarga Buna Kejadian Seperti Ada Dan Yang Terakhir Yang Agak Mengagetkan Saya Dan Yang Paling Banyak Jadi 20% Orang Menjadi Takut Dan Malu Karena Dia Tua Benar Tua Karena Dia Tua Orang Takut Dan Malu Kalau Dia Tua Apalagi Ketika Dia Membandingkan Dirinya Dengan Misalnya Usia Sekaranya 60an Dengan Wanita Wanita Muda Masa Kini Dia Takut Dan Malu Tapi Saudara Tau Dari Mana Rasa Takut Dan Malu Ini Karena Dia Mengharuskan Yang Tidak Harus Apalagi Ketika Dia Membandingkan Dirinya Dengan Orang Loh Siapa Bilang Saudara Sakit Itu Harus Sembuh Siapa Yang Bilang Sakit Harus Sembuh Itu Pak Tuhan Setiap Pali Menyembuhkan Orang Orang Menyembuhkan Orang Orang Sakit Sembuh Ya Memang Pada saat itu Mujizah Dinyatakan Tapi Kalau Hari Ini Kita Sakit Harus Sembuh Terus Kalau Sembuh Kenapa Kenapa Harus Malu Kenapa Harus Kita Jadi Orang Yang Takut Untuk Tampil Yang Harus Itu Bapak Ibu Dalam Keadaan Sakit Kita Tetap Punya Iman Kepada Kristus Itu Yang Harus Sembuh Moga Harus Miskin Harta Siapa Bilang Harus Kaya Alkitab Bahkan Katakan Cukup Makanan Dan Pakaian Sudah Cukup Selesai Ini Kepada Pakai Pakaian Semua Sesetres Kalau Ada Bawanya Pakai Atas Nggak Pakai Luar Stres Ini Harus Dikasih Pakaian Tapi Sudah Punya Pakaian Makan Alkitab Katakan Cukup Kaya Tidak Harus Tapi Yang Harus Apa Kaya Karakter Dan Kaya Seperti Kristus Amin Itu Yang Diharus Tapi Pak Saya Mau Jadi Kaya Biar Maksimal Oh Itu Harus Semua Jadi Orang Diberkati Kata Amin Orang Diberkati Bisa Lebih Maksimal Pelayanan Tapi Pak Kalau Enggak Nggak Apa Ya Selesai Itu Kenapa Orang Terasa Takut Dan Malu Karena Mengharuskan Yang Tidak Harus Makanya Kita Harus Mengharuskan Yang Harus Miskin Harta Nggak Apa Pakaian Makan Cukup Kata Alkitab Yang Penting Apa Kayalah Dalam Kemurahan Hati Kayalah Dalam Karakter Itu Yang 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 Ketiga Penderitaan Orang Takut Karena Dia Menderita Apalagi Karena Persoalan Yang Terjadi Kan Menderita Itu Tidak Harus Karena Persoalan Bener Menderita Tidak Harus Karena Persoalan Dan Kita Tidak Harus Mengatakan Saya Menderita Karena Ada Persoalan Yang Terjadi Dalam Hidup Saya Tidak Harus Tapi Saudara Harus Bersuka Cita Penuh Dengan Ramai Ketiga Dalam Penderitaan Yang Suci Katakan Amin Itulah Kenapa Kita Berhenti Mengharuskan Yang Tidak Harus Penderitaan Siapa Yang Bisa Menghalangi Penderitaan Saudara Saya Tahu Saya Orang Yang Masa Lalunya Punya Rasa Takut Dan Sangat Berlebihan Seringkali Saya Takut Menjalani Kehidupan Dulu Seringkali Seringkali Berpikir Aduh Saya Jadi Orang Yang Mindah Dulu Tapi Hari Ini Kalau Tuhan Bisa Mengizinkan Saya Berdiri Didekat Mimbar Ini Menyampaikan Kepada Firman Tuhan Di hadapan Saudara Saya Mau Kasih Tahu Saya Berjual Menaklukkan Rasa Takut Dan Malu Sampai Hari Ini Pun Saya Katakan Masih Ada Rasa Takut Dan Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Masa Lalu Masih Mending Makanya Jemaat Siencias Jadi Jemaat Yang Maksimal Jemaat Yang Harus Menjadi Lebih Baik Lagi Dari Sebelum Siapa Yang Mau Jadi Korpus Deliktinya Tuhan Itu Target Kita Kita Harus Meneladani Apa yang Yesus Sudah Selesaikan Di Dunia Ini Harus Ada Pilihan Jadi Kristen Jadi Alat Yang Membuktikan Setan Benar Salah Jadi Itu Harus Sampai Kepada Korpus Deliktinya Sekali Lagi Tidak Ada Proses Yang Panjang Jadi Saya Bila Gini Jangan Impidul Untuk Jadi Korpus Deliktinya Tiap Hari Kita Berjuang Mengalahkan Ketakutan Rasa Malu Kita Itu Sudah Bagus Itu Kita Berjuang Masih Nggak Kita Ketika Datang Sama Tuhan Takut Takut Dan Malu Malu Masih Nggak Kita Menjalani Kehidupan Takut Takut Dan Terjadi Korpus Deliktinya Tuhan